Intro Bisnis ilegal diduga dijalankan dari gedung milik Daesung Big Bang Channel A telah melaporkan bisnis ilegal berjalan dari gedung milik Big Bang Daesung Pada tanggal 25 Juli, laporan-laporan menuduh sebuah bangunan di Gangnam dibeli oleh Daesung pada tahun 2017 sebelum pendaftaran militernya merumahkan bisnis yang mencurigakan yang mencakup layanan pelacuran Para wartawan Channel A menemukan bahwa banyak lantai di gedung itu tidak dapat diakses dengan lift di siang hari Tetapi, pada malam hari, apa yang tampak seperti bisnis hiburan yang menyajikan minuman beralkohol dibuka? Menurut laporan, lantai dasar dan 4 lantai atas gedung 8 lantai ini diambil oleh bisnis yang mencurigakan yang tidak memiliki papanama tetapi terdaftar sebagai restoran Para pedagang di sekitar lokasi berkomentar, ini adalah bar yang hanya dibuka di malam hari dan ada bar aneh di ruang bawah tanah Saya pikir Anda bisa menyebutnya salon kamar Mengacu pada bisnis yang sering menjadi kedok untuk pelacuran Agen Real Estate untuk bangunan itu mengatakan kepada Channel A Daesung adalah pemilik gedung tetapi dia tidak terlibat dalam operasinya Ketertarikan terhadap bangunan Gangnam Big Bang Daesung yang dicurigai sebagai front untuk kegiatan prostitusi ilegal semakin meningkat Bangunan Daesung terletak di pusat Hakdong di persimpangan stasiun tiga arah sekitar 660 meter dari stasiun Abdujong di jalur bundang Di sekitar persimpangan Hakdong ada apartemen, sekolah, bank, ruang pernikahan, teman, klinik beda plastik, gedai kopi, restoran, teater, dan ruang konser Semua dikategorikan sebagai distrik komersial yang menjajikan Ada starbuck di lantai pertama gedung dengan papan iklan outdoor di atap yang juga menghasilkan pendapatan terpisah Daesung membeli gedung tersebut pada tahun 2017 menggunakan pinjaman bank sebesar 31 miliar won Dan sejauh ini menambahkan sekitar 14 miliar won dalam ekuitas Penghasilan sewa bulanan dilaporkan sekitar 100 juta won Bangunan diatur untuk harga yang lebih tinggi karena jalur kereta waria sinsa yang dijadwalkan akan dibuka di daerah pada tahun 2026 Menurut agen real estate Daesung Tidak mungkin Daesung tahu kompleks itu digunakan sebagai front untuk kegiatan ilegal ketika bisnis mulai beroperasi pada 2005 Dan Daesung hanya meninjau rincian sewa sebelum membeli Agen itu berkata Daesung hanya pemilik bangunan dan tidak ada hubungannya dengan bisnis Jika kami mengetahui bahwa penyewa menggunakan kompleks untuk menjalankan kegiatan hiburan ilegal Kami akan memutuskan kontrak kami dengan mereka Namun, kontraversi berkembang karena pemilik bertanggung jawab untuk memelihara bangunan mereka Bahkan jika Daesung tidak tahu, sebagai pemilik dia tidak bisa menghindar dari tanggung jawab Dari berita di atas, netizen Korea akhirnya memberi komentar seperti Bagaimana mungkin dia tidak tahu kapan lift tidak berfungsi dan seluruh bangunan digunakan sebagai rumah prasyarat? Bukannya ini adalah beberapa bangunan murah yang terlupakan di suatu tempat di pedesaan Itu adalah bangunan di Gangnam senilai 35 miliar Hanya tayang yang tersisa sekarang Kami belum tahu apakah ada sesuatu yang belum ia tangkap Atau apakah ia benar-benar bersih Tetapi saya harap dia benar-benar bersih Big Bang benar-benar dikosongkan sekarang Bagaimana tanggapan kalian mengenai berita tersebut? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton